halo halo guys selamat pagi ya semoga dalam keadaan sehat semua ya oke kali ini kita coba bahas ya bagaimana untuk untuk membuat di dalam mobil ya yang sound systemnya itu standar ya sudah ada di situ head unit ya kemudian ada speaker speaker yang standar lah ya yang seperti mobil Avanza atau Innova ya guys atau airp dan lain sebagainya ya yang standar lah begitu ya kali ini kita akan coba untuk mengenal dan memahami tentang sound quality ya sound quality sekaligus untuk bagaimana kita untuk merealisasinya di dalam mobil-mobil standar ya ataupun boleh juga dengan mobil yang sudah ada instalasi power ya power tambahan lah ya namun yang belum menggunakan prosesor ya jadi yang belum menggunakan prosesor sehingga kita bisa untuk dengan biaya murah ya kita bisa untuk mendapatkan data suara instalasi yang budgetnya 25 jutaan sampai 50 jutaan yang orientasinya itu adalah sound quality ya guys ya guys ya guys ya jadi ini topiknya kita kali ini ya bahan-bahannya murah aja guys ya jadi begini guys ya sound quality itu ya guys orientasinya kan adalah kondisi yang plat ya jadi dari recording lagunya di studio kemudian kita download dari YouTube misalnya ya namun kemudian kita apply pada head unit ya dengan kondisi yang boleh dibilang fokus kepada quality ya jadi kita tidak bermain dengan apa yang namanya equaliser atau aksesori aksesori ya jadi orientasi kita adalah flat ya sesuai eh termasuk juga misalnya kalau player yang kita pakai adalah melalui Bluetooth atau melalui air kabel data ya kabel audio melalui dari jajet ya seperti Android atau iPhone ya Nah itu biasanya kita kalau menggunakan untuk sound quality biasanya kita akan tidak memakai aksesori ya jadi murni ya kita semua sudah tahu kalau dari studio recording yang prosesnya itu digital itu adalah plat ya jadi beda dengan era jaman tahun 90-95 kebelakang itu kan masih banyak menggunakan real task cam ya Nah jadi di proses recording di studio itu kalau real biasa kita bisa bisa menggunakan real task dan kita bisa menggunakan real task dan kita bisa menggunakan perangkat yang namanya untuk menurunkan kembali yang sudah dibosting oleh studio recording nah jadi kita butuh namanya middle atau parametrik ya sekedar menurunkan agar dia kembali plat kan begitu nah sejak tahun 95 kesini itu kan sudah modernnya studio recording sudah menggunakan digital semua nah jadi intinya apapun yang namanya rekaman dari studio ya lagu-lagu asli itu ya itu kriterianya adalah plat ya guys artinya semua instrumen musik itu tersalurkan tidak ada yang saling mendahului ya intensitasnya levelnya ya jadi kalau ketika dia ada suatu misalnya biola bunyinya pelan ya pelan aja nah kemudian ketika dia mengeras yaitu ada batasnya itu ya nah batasnya itu jadi semuanya mencapai kebatas itulah makanya dinamakan itu plat ya nah tidak ada yang saling mendahului misalnya untuk bass gitu malah dia lebih tinggi lebih kuat ya daripada yang lain nah itu itu bukan plat lagi namanya nah jadi artinya semua instrumen musik itu keberadaannya itu ada ya dengan intensitas proporsi yang sesuai dengan tema lagu dengan aransemen lagu ya nah jadi banyak yang salah kapra juga ya soal plat itu ya orang banyak yang berpendapat bahwa kalau plat itu tumpul nggak ada treble wah itu salah ya karena dia memakai perangkat yang tidak memadai perangkat yang tidak layak ya atau dia memakai apa namanya sistem speaker yang 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 menyalahi aturan lah begitu ya Nah ya kalau semuanya ini pengalaman saya sendiri jadi saya bukan dari buku atau dari memang saya sejak tahun 90-an kan jasa custom dan lain sebagainya home car audio dan entertain ya nah jadi memang pengalaman kita sendiri guys ya jadi saya itu orientasi sejak tahun 90 memang tidak menyukai equaliser ya jadi kita orientasi kepada kemurnian kepada quality ya tergantung nanti kalau speaker misalnya kita memilih yang tepat ya jadi kalau kita ingin karakternya demikian misalnya untuk mid-range ya nah mid-range jangan kita kasih woofer ya mid-range jangan kita kasih twitter demikian juga untuk twitter untuk high ya kita perlu untuk treble untuk high tapi yang kita pasang mid-range atau yang kita pasang woofer nah itu kan salah sementara di kriteria itu sendiri misalnya sesama sesama mid-range nah itu ada lagi karakternya nanti karakternya ya ada yang lebih mengarah ke atas ada yang lebih mengarah ke bawah spesialisasinya maksudnya ya nah itu nanti perlu disikapi jadi kita harus bersikap menggunakan aparat di bagian tertentu tugasnya nah harus cepat guna nah paham ya guys oke jadi ini tujuan kita adalah untuk membangun sound quality di dalam kenderaan pribadi ya yang ibaratnya yang membutuhkan real SQ ya seperti layaknya kalau menggunakan prosesor ya Nah kalau prosesor itu kan nanti ada nanti tujuannya itu untuk fokus ya Nah kalau tentang time alignment TA ya saya jujur saya tidak begitu fokus kesana saya tidak terlalu menyukai yang namanya TA karena itu sifatnya akan lebih kepada egoisme jadi kalau kita fokuskan ke jok sopir ya Nah itu nantikan ik akibatnya bagi yang di sebelah atau yang di belakang itu nanti tentunya tidak tidak apa namanya eh kan tidak fokus ya tidak fokus ah ah kemudian akibat dari penataan kita terhadap TA itu nanti ada akibatnya bagi yang jok belakang ya akibatnya itu ada guys ya hanya bisa dirasakan ya akan berbeda apabila ta nya kita matikan kalau tanya dimatikan kondisi off aja sesuai dengan kabin mobil yang bersangkutan secara alami kalau menurut pengalaman saya itu akan lebih baik daripada kita menghidupkan fokus ya kita nyalakan time alignment kita set di jok depan nah itu ada-ada bedanya ya jadi secara naturalnya itu ada beda guys ya ini ini sekedar Anu ya sekedar pengalaman ya artinya jadi akhirnya semua akan kembali kepada pemilik mobil kalau dia inginnya TA diaktifkan fokusnya diaktifkan ya silahkan ya kan Nah itu enggak ada sangkut pautnya guys dengan yang namanya proyek kita ini ini kan two-way aktif ya nah two-way aktif untuk bagian atas ya guys untuk bagian jalur ibaratnya itu oh vokal ke atas ya jadi disitu ada namanya midreng ada Twitter ya guys nah sekarang ini ada proyek ya intinya saya ingin memberikan bahwa kondisi daripada sistem aktif ya ini aktif ya namanya aktif itu ada kelebihan dibandingkan sistem pasif ya mungkin Anda sudah tahu ya namanya sistem pasif ya mungkin cross over pasif istilahnya ya ada berupa disitu untuk trik tribal ya ada LC ya ada kapasitor dulu ya kapasitor kemudian ada induktor ke ground ya nah jadi sistemnya itu eh semacam filter pasif ya meluluskan frekuensi treble kemudian membumikan namanya low dari lewat induktor ya kan nah kemudian kan ada middle ya jalur middle nanti ada induktor dan kapasitor deret ya nah nah sekarang persoalannya makanya saya katakan yang aktif itu lebih baik daripada yang pasif ya nah begini guys itu mungkin di internet ya banyak bisa di apa banyak bisa dilihat ya Nah ada itu para ahli itu membuat ya namanya apa namanya namanya eh eh slope ya slope slope ya namanya slope ya kan bukan slope saya inget set ingetnya set sandal ya sandal slope ya jadi tapaknya ya tapak ya tapak daripada eh eh tapak daripada spektrum ya daripada intensitas daripada gelombang itu ya nah gelombang listriknya itu terhadap frekuensi ya frekuensi sekian 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 ya nah kemudian intensitasnya itu ya jadi sejauh mana dia pelat ya pelatnya itu nah itu kan namanya ada disitu kita kat ya nah jadi dipotong frekuensi yang mana dikat dikat ya bagaimana nah ini ada lereng ya lereng ini namanya slep ya guys nah slep ya jadi nah misalnya ya seperti ini ini untuk apa misalnya ya eh 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 untuk katakanlah middle ya yang biru ini middle ya ya yang hitamnya ini juga middle ya ini mid ya gunanya eh 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 jadi ini mid ya kemudian ini Hai ya ah ya nah jadi eh ini ini eh arsiran untuk filter midnya ya walaupun yang hitam maupun yang biru jadi posisi cutnya itu nanti cuttingnya itu ya mungkin berbeda-beda ya nah ada yang lebih di atas ada yang lebih di bawah gitu misalnya ya nah kemudian ini Hai nah sekarang yang hitam ya ini begini nah kemudian taruhlah yang hitam ini kita tempelkan ke sini ya ya guys sehingga menyatu ya paham ya nah ini menyatu hitam hitam ini tunggu sebaiknya ini warnanya merah ya nah ini merah ini midnya kan begitu ya guys nah ini yang high nya kan yang hitam ini ya guys ya nah kemudian ini kemudian ini kemudian ini ini ada namanya jadi ini sejauh ini am apanya namanya nih ya eh gap ya gap antara eh slab yang ini ya misalnya misalnya kalau posisinya yang hitam tadi ya kemudian ini high nya disini ya nah ini 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 apanya ya eh kerenggangan apanya eh jadi pada saat ini menurun midnya menurun nah high nya muncul disini kan begitu ya guys nah ini namanya area yang kosong ya guys jadi area yang eh apa namanya untuk frekuensi ya ini kan kita potong misalnya katakanlah disini eh eh 4kHz ya 4kHz nah disini 5kHz ya nah diantaranya ini akan ada yang nanti intensitasnya itu pelan kan begitu ya pelan ya nah sekarang bagaimana kalau cutting nya itu kita majukan misalnya ya eh ini pasif ya ini cerita pasif ya guys ya jadi ukuran kapasitornya induktornya semua dirubah apa sehingga dia maju misalnya jadi yang merah ya ini middle jadi merah ketemu dia sama yang hitam begini ya guys nah sekarang begini yang jadi saya permasalahkan itu ya yang disini nah anda lihat ya yang ini guys ya yang dalam ansiran nah sini ini yang merah ya kan nah kemudian ini kan yang hitam yang hai nah di antara mereka ini akan terjadi dua kemungkinan satu jumlahan dan satu lagi pengurangan seperti yang kemarin saya bahas ya tentang amplitudo sinyal nah dan lain sebagainya akan ada nah sekarang oke kalau dia jumlahan yang mungkin disini nanti akan terjadi eh kelebihan ya nah artinya akan terjadi intensitas yang menonjol ya artinya tidak hilang ya oke tapi itu tidak akan selamanya ya nah kalau dia ada lebih menonjol mungkin kita akan lebih senang lebih bahagia kenapa karena ini area 4,5 kHz itu guys ya 4,5 kHz ya itu frekuensi yang paling mahal ya di dalam audio field ya guys nah itu bunyi ketek-ketek-ketek ya desah apa semua disitu disini guys ya disini pusatnya jadi mana kala ini bertambah dia karena jumlahan ya syukur bahagia tetapi ya itu tidak selamanya karena apa karena akan ada yang fasanya itu saling berlawanan di area ini akibatnya ini katakanlah blank spot ya yang arsiran hijau blank spot nah ya masih mending kalau misalnya begini biasanya para installer atau ahli ya itu nanti akan begini ini yang middle-nya ini ya sedikit sekitar separohnya ini ya mereka membuat jadi ambil jalan tengah ya ambil jalan tengah mereka ya jadi kalau ada arsirannya kecil aja disini ini yang akan hilang sementara ya kalau yang ini yang memang kosong begitu intinya ini tetap akan di area ini tetap akan terjadi kerugian tidak ada plat ya nah sekarang dari mana masalah ini terjadi terjadinya itu karena yang namanya pasif ya filter pasif itu slopnya itu landai guys ya nah sekarang ya saya kasih tahu ini ada juga no ya sekarang begini ya nah jadi slow slip-nya ini ya guys lebih curam ya lebih curam paham ya kira-kira maksudnya kalau ini kan lebih landai ya sehingga banyak bisa jadi area blank spot ya kalau lebih curam atau bahkan mungkin begini ya katakanlah ini misal ya guys ya misalnya begini ya nah misalnya begini nah itu middle ini treble ya ini mid ini high ya nah ini kalau disatukan itu kan nggak ada yang di sini blank spot jadi semua rata ya nah pahamnya kira-kira nah kelemahan daripada filter pasif itu begini guys karena dia landai kelebihan daripada band pas aktif dia kita bisa membuatnya begini guys hahaha ini makanya keunggulannya tuh disitu ya makanya sejak tahun 2015 itu audio itu beralih kepada multi channel prosesor nah paham ya kira-kira maksud saya udah oke nah sekarang kita begini ini ini ya ini durasi kita masih ada sedikit lagi sebelum jumatan ya guys ini badan saya ini masih belum fit ya guys jadi kerungkungan masih sakit namun karena ada ide ya dan kemudian karena ada antusias daripada penggemar audio mobil ya makanya saya memberi konten ini ya guys jadi walaupun kerungkungan saya sakit saya tetap bakar rokok karena kalau tidak bakar rokok kincir-kincir angin di kepala saya di ubun-ubun saya itu nggak muter guys hehehe nggak muter kincir-kincir hehehe makanya otak saya itu nggak jalan hehehe nah ntar ya guys nah ini kan mengenai seleb ini mengenai cutting-cutting ini kan banyak rumusannya dari para ahli ya nah ini banyak pertanyaan kepada saya di mesos namun saya tidak melayani kenapa karena saya tidak mempedulikan yang namanya eh apa namanya penerapan penerapan yang 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 artinya tidak jitu artinya itu kan ada kekurangan di sini kan ada kekurangan nah sementara saya sudah tahu ada yang lebih baik daripada ini sehingga saya tidak mau begitu mendiskusikan lagi masalah-masalah seperti berapa oh ini grafik sianu grafik sianu katanya begini-begini itu 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 nggak mau saya layani bukan saya nggak tahu ya sekarang kita tanya aja logikanya ya ya untuk apa kita habiskan umur memperdebatkan mendiskusikan atau mendiskusikan hal-hal yang tidak progres ya nah rasanya akan lebih baik ya cukup kita tahu ya ya ada di situ kalau pasif itu secara fisika nanti begini-begini-begini rumusnya begini-begini-begini ya udah jangan malah kita memperdebatkannya seakan-akan ini ini harus bisa dia ditetap dipasang dalam instalasi enggak ya sekarang zaman milenium ya siapa yang terbaik apa teknik yang terbaik itulah yang dipakai kentalol kita ya ya artinya udah ada cara yang lebih akurat tapi kenapa kita tetap memakai cara yang tidak akurat oh cara yang akuratnya itu mahal apa ya enggak juga itu kan urusan lain ya tergantung isi kepala kalau isi kepalanya kincir-kincir anginnya jalan apa ya semua barang murah ya itu bisa dibuat bagus diberdayakan ya syaratnya satu tekniknya jangan memakai teknik yang lazim enggak akan ketemu jadi kita harus inovasi kita harus berpikir oh masih banyak rahasia alam yang belum terpikir yang belum terkuat ya masih banyak makanya kepala itu diajar untuk berpikir jangan dibiarin aja malam tidur udah capek pagi bangun gosok gigi udah sarapan ngopi rokok ya jangan ya ya setiap ada kesempatan sel otak itu harus dilatih agar dia encer kalau dibiarin dia beku ya kayak tahu itu kalau dibiarin ya enggak diaduk-aduk lagi di pabrik tahu ya nah dia beku dia akan mengeras nah enggak encer dia lagi nah guys ya oke ya jadi begini guys ya eh disini proyeknya kita orientasi ya untuk menghasilkan yang namanya empat kilo setengah ini ya secara pure secara mantep tanpa ada blank spot ya kalaupun ada blank spot itu hanya kecil saja ya jadi nantinya guys ini untuk mid-rank itu kan di mobil ada kaca pilar pilar kaca itu ya yang di depan itu penyanggah tiang kiri kanan kaca depan ya itu pilar namanya ya nah itu kan banyak dijual dijual speaker pilar ya nah silahkan anda beli ya tapi sesuaikan karakternya kalau bisa anda tidak membeli kalau bisa anda cari dirongsokkan ya bekas-bekas tipi seperti ini guys nah ya ini pengeluaran philips ya guys ini juga twitter ini ada philips ada nasional ini jenis dom ya nah kalau yang barunya ini seperti apa ya eh ADS ya merek ADS ada yang jual ini 200an ribu ya satu pasang ya 8 ohm gak apa-apa ya atau ini misalnya 6 ohm gak apa-apa tapi rata-rata ini 4 ohm ya guys ada yang 16 ohm juga ada ya ini nah ini kriterianya ini wadnya kecil-kecil aja nih guys ya tetapi mereka high quality untuk tugasnya ya artinya betul-betul ultimate mereka ini ya nah cuman gak keras-keras ya gak bisa untuk hore-hore ya gak bisa ini kan kita untuk di dalam mobil untuk mencari bunyi termahal ya jadi bukan hore-hore murahan satu kampung enggak enggak ya nah ya guys jadi ini paling-paling ya 10 watt ya ini juga 10 watt nanti catunya juga kecil-kecil aja ya kita kondisikan catunya itu CT 10 pol aja atau CT 12 pol ya artinya karena kekuatannya itu nanti untuk midrain yang dipilar dan twitter itu cukup setinggi tendangan dari head unit dari apa namanya yang bawaan itu ya head unit itu itu kan CT 12 anunya tendangannya kan 12 ya jadi setara sama itu aja kita bikin ya nanti nah sekarang ini contoh ya guys contoh untuk midrain nya ini titernya ini ya jadi bisa dibikinkan itu di pilar itu customnya dari resin atau dari MDF kemudian dibalut bagus-bagus nah diisikan yang begini ya guys nah ya jadi nantinya dari ampli nya itu langsung aja nggak ada pakai pakai kapasitor nggak ada nggak pakai pakai pasif lagi langsung aja nah gitu ya guys ini yang begini sistem begini tahun 2021 awal udah saya kirim ya modifikasi 4 channel branded jadi 7 channel ya dengan sistem 4 way 4 way aktif ya lengkap DSP ya lengkap low bass boosted 7 channel dengan sistem 4 way aktif yang punya pasang sendiri sampai ngomong begini guys dapat selera saya padahal mobil saya ada yang lain yang udah instalasi 30 juta lengkap prosesor belum dapat dengan modifikasi Pak Iwan saya dapatkan selera musik saya jazz fusion wah itu gawat guys itu hobi yang suka jazz fusion itu perpaduan daripada kegesitan dengan keindahan nada nah itu guys jangan main-main itu itu pelopornya Cassiopee kalau di Jepang tahun 90-an nah Cassiopee itu guys pakai gitar bass gitar melodi itu nggak ada peret-peretnya jadi mereka itu pelopor di dunia yang kayak biola gitu guys nah biola gitarnya itu pretlis namanya guys ah Cassiopee nama grupnya itu favorit saya itu di saat muda ya jadi guys ya itu power yang saya modifikasi yang milik orang Bandung yang dikirim dari Bandung itu branded ya powernya kecil tapi setelah saya modif ya itu untuk channel bass ya yang dipakai disitu adalah saya usulkan punch karena dia punya dua ada punch ada Jeep GL punch yang badak itu guys yang 12 inci badak nah coba bayangkan ya mobil orang di sebelah getar ya karena apa karena filter low bass boosted saya nah kalau soal mid-high ini nah inilah yang saya terapkan ya di power bapak itu tempoh hari ya guys nah jadi bapak itu saking semangatnya ya selagi powernya saya kerjakan di Sumatera Barat si bapak itu malah udah belikan twitternya impul sepasang untuk dipilar tarik kabel ke jok bawah tanpa pasif-pasif kemudian dia belikan di pilar itu eh impuls juga ya mid-range tarik kabel kemudian pintu depan mobilnya itu kan prit ya prit pintu depan itu dibelikannya vokal total general duitnya habis guys beli speaker aja padahal unit yang saya kerjakan itu masih masih di meja saya ya dia udah keluar duit 25 jutaan guys saking dia antusias ya ah oh dia nggak ada nanya-nanya redbear saya nggak ada berapa biayanya mas sekian pak dia transfer langsung 4 juta lebih transfer pop masuk jadi powernya itu saya tambah lagi amplinya 4 ya nah saya kasih band pas saya kasih DSP saya kasih lowbox boosted ya saya set semua trak di atas meja ada demo-demonya itu bapak tinggal pasang aja head unit bapak cukup plat aja non aktif semua dicobain sama dia langsung satu jam kemudian dia kirim video dia chatting saya nah kan begitu ya guys ya jadi kalau kita profesional ya sebelum kita bekerja kita sudah tahu hasilnya di ujung itu yang namanya wawasannya itu udah melekat di urat nadi ya nah di aliran nadi itu udah skill itu udah melekat ya guys nah itu jadi nggak ada dicoba-coba begini coba begitu nah itu tarap menengah ya nah jadi begitu ya guys ya nah sekarang kita balik ke topik tadi kan udah masalah apa itu slab ya apa itu beda pasif filter dengan aktif filter kemudian udah ada tentang eh speaker yang dipakai mid-ranknya kemudian domnya twitter dom nah ini ada di rongsoan ini ada ya dibongkar aja tipe cipi lama itu ketemu ini banyak ini guys di rongsoan ini digantung-gantung ini diluak ya speaker-speaker ini dibeli beli paling berapa lah ya nah 4.000 perak dapat ya nah ini mungkin yang agak mahal ya mungkin 25 ya dibeli guys nggak apa-apa ini nilainya satu biji ini ya bisa 300.000 400.000 guys nah anda cek aja ya neodynium misalnya memang magnetnya kan bagus tidak sebagus alnico tapi neodynium bisa lebih murah bisa pertengahan lah ya nah tapi yang jenis magnet biasa konstruksinya begini produk nasional atau Philips itu setara dengan dom-dom yang mahal guys nah justru mereka nggak produksi lagi sekarang karena memang marketnya mengharuskan mereka tentu ikut tren dunia nah nah sekarang begini apa yang kita pakai nah ini ban pasnya silahkan ya di jadi ini kiri kanan nanti masing-masing kiri ini kan kita bagi dua ya ini ban pasnya guys nah silahkan di screenshot ya ini ban pas nah ini lupa saya disini ada apa ini ini guys ini kan ada PR ya boleh dibilang ini nanti ini gain ya gain ini mencari frekuensinya ya ini gunanya ini untuk mencari frekuensi ini gainnya ya guys gainnya berapa nanti ya silahkan bisa berupa PR bisa berupa potensio yang jelas disini kan ada potensio nanti untuk level masternya ya masuknya ke nah ini pakai TL072 ya guys nah udah di screenshot ya nah catunya nanti ngikut sini guys catu 12 aja CT ya ngikut dengan amplinya jadi ampli kita pakai ini guys ini jangan main-main ya 20 30 ini speknya hi-fi ya nah kita bikin catunya simetri ya di 12 ya catu simetri 12 ya nah silahkan ini di internet banyak skemanya ya nah gampang dibuat ya harganya nggak mahal ya nanti outputnya langsung aja wah gas aja kesini ini Twitter enggak ada pakai pakaian enggak ada ya nah ini juga begitu guys ya nah nah kalau anda ikuti ini anda tidak paksa gain-gain semua segala macam cukup tendangannya sekeras tip mobil atau head unit mobil ya nah itu nggak akan ada namanya frekuensi yang tinggi yang metallic enggak ada ya anda ikuti aja ini ya hahaha nah ini kan lihat ini ini untuk middle ini terbalik ya middlenya tuh yang ini ya guys nah ini middle ya ini salah salah saya ya ya koreksi aja sendiri jadi maksudnya ini banpas untuk middlenya ini ya 68 nano nah justru ini yang treble 47 nano cuma di inputnya nah ini pembalik apa semua sirkulasi dari banpas ya lebih kecil ya nah ini sebetulnya untuk Twitter nah jadi disinilah ya hahaha biar nggak meragukan ya nah ini nah ini kita jadikan Twitter ya Twitter nah ini mid-ranknya disini guys kan begitu mid-rank hahaha kebalik ya oke ya nah jadi ini langsung aja guys trap trap ya nah jadi begini guys nah jadi disini anda setel-setel anda oper-oper ya sehingga yang namanya blank spot ini anda usahakan sekecil mungkin yang jelas selepnya nggak kayak gini ini nanti selepnya itu begini guys lebih curam ya nah begitu guys caranya ya sehingga anda tempelkan ini trap 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 wey maknyos maknyos saya jamin oke ya guys ya semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati